Bikin selain nanas homemade buat ngerjain persiapan cooker di hari raya Hai assalamualaikum, apa kabarnya hari ini? Udah legowo banget walaupun si nanas ini cuman aku eksekusi jadi 9 padahal semuanya tuh ada 15 piece guys Sebelumnya nanasnya udah aku cuci bersih dan ini tinggal aku parut aja Sebenernya makan waktu banget sih kalo diparut tapi aku lebih suka hasilnya dapet dari parut daripada hasil dari blender Di dulu aku tuh emang tim bikin daripada tim beli guys gak tau pokoknya lebih suka bikin aja apa Emang aku ini rajin ya Guys ini nanasnya udah selesai aku parut sekarang tinggal kita eksekusi ke kompor ya Langsung aja dimasukin ke wadah wajan kayak gini tapi usahakan wadah wajannya tuh yang bening kayak gini ya Soalnya aku pernah pake yang warnanya tuh kayak abu-abu milenium gitu hasilnya kurang bagus guys Jadi si wajannya rontok karena jahat asam dari si nanasnya Setelah selai nanasnya ini masuk tapi jangan dulu dikasih gula ya guys Soalnya nanti hasilnya kurang bagus sih menurut aku jadi warnanya kayak gosong gitu Untuk air nanas dari bawaannya ini dibiarkan susut dulu pokoknya sampe abis Nah kayak gini ya guys Kalo udah susut semuanya tinggal kita masukin gula Tapi disini sebenernya aku pake 400 gram tapi gak mau aku masukin semuanya dulu takut kemanisan Jadi ini aku mau aduk-aduk dulu sebagian gula yang udah aku tuang ke selai nanasnya By the way untuk api kompornya itu pake api kompor yang kecil aja ya Gak perlu terlalu buru-buru kalo bikin selai nanas Harus sabar dan telaten banget buat ngaduk-ngaduknya karena bikin selai nanas sebanyak ini lumayan lama Sebenernya segini tuh lumayan sedikit ya Ada yang bikin lebih banyak lagi dan di wajan yang lebih gede lagi Setelah aku cobain ternyata masih kurang manis guys Jadi dari total 9 nanas ini aku pake 400 gram gula Gak aku tambahin gak aku kurangin lagi ya Pokoknya anggap aja sambil ngabupurit kalo ngaduk-ngaduk ini tuh emang lama banget Jadi sambil nunggu maghrib lumayan kan temen-temen Karena nih tim males bikin selai nanas Katanya mendingan beli daripada bikin soalnya lama banget Tapi aku lebih puas bikin sih guys soalnya hasilnya tuh jadi banyak banget Aku ngaduk-ngadukin itu sekitar 2 jam lebih guys Menurut kalian lama apa bentar Kalo dirasa selai nanasnya tuh udah tanek Jadi kayak gini Jadi udah gak ada cairan yang mengendap di bawahnya Pokoknya udah kering aja Nah kayak gini ya guys Pokoknya ciri-cirinya kayak gitu aja lah The way anyway basway ini dia penampakan selai nanasnya Kalo udah jadi Selamat mencoba